Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia lintas minat Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai aldehyde atau alkanal Simak penjelasan yang akan ibu sampaikan baik-baik ya Rumus umum dari senyawa golongan aldehyde atau alkanal adalah RCHO Atau dapat pula ditulis seperti ini ya R atau rantai karbon Kemudian C rangkap 2O ini merupakan gugus karbonil dan H Rumus molekulnya adalah CnH2nO Sekarang kita akan belajar mengenai Tata nama senyawa golongan aldehyde atau alkanal Ada dua sistem penamaan senyawa golongan aldehyde Yakni sistem IUPAC dan sistem trivial Sebelum kita berlanjut ke sistem penamaannya Terlebih dahulu kita akan belajar Nama rantai induk senyawa golongan aldehyde Baik berdasarkan sistem IUPAC maupun sistem trivial Pertama, untuk senyawa golongan aldehyde dengan jumlah atom C sama dengan 1 Rumus strukturnya dapat dituliskan seperti ini H, C, Rangkap 2O, H Namanya berdasarkan sistem IUPAC adalah metanal Sedangkan berdasarkan sistem trivial adalah formaldehyde atau yang lebih kita kenal sebagai formalin Kemudian jika atom C nya sama dengan 2 Maka rumus strukturnya akan menjadi seperti ini Di sini ada COH yang merupakan penanda gugus aldehyde Kemudian ada CH3 yang merupakan rantai karbonnya Namanya berdasarkan sistem IUPAC adalah etanal Sedangkan nama trivialnya adalah aset aldehyde Kemudian jika jumlah atom C nya sama dengan 3 Rumus strukturnya dapat dituliskan seperti ini Di sini ada gugus CHO atau C Rangkap 2OH Yang merupakan penanda jika dia merupakan senyawa aldehyde Dan CH3, CH2 sebagai rantai karbonnya Namanya berdasarkan sistem IUPAC adalah propanal Sedangkan berdasarkan sistem trivial adalah propionaldehyde Selanjutnya Jika jumlah C nya sama dengan 4 Maka rumus strukturnya dapat dituliskan seperti ini Namanya berdasarkan sistem IUPAC adalah putanal Sedangkan berdasarkan sistem trivial adalah putiraldehyde Sekarang kita akan belajar mengenai sistem tata nama alkanal Cara penamaan senyawa alkanal atau aldehyde Itu sebenarnya sama dengan cara penamaan senyawa alkanal Langkah pertamanya kita tentukan rantai induk Yang menjadi rantai induk adalah rantai karbon terpanjang Yang mengandung Gugus aldehydehyde Contohnya Misalnya kita punya CH3, CH, CH3, CH2, COH Seperti ini Maka yang menjadi rantai induk adalah ini Nah Jadi gugus aldehydehyde Gugus aldehydehyde atau gugus CHO nya Harus masuk ke dalam rantai induk Kemudian yang kedua Beri nomor Sedemikian sehingga Atom C Dari gugus aldehydehyde Mendapatkan nomor sekecil mungkin Jadi untuk senyawa pada contoh soal Kita nomeri dari sisi sebelah kanan Supaya atom C Gugus aldehydehyde Mendapatkan nomor sekecil mungkin Jadi ini atom C nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Kemudian Yang ketiga Tinggal kita beri nama Dengan rumus Nomor cabang Nama cabang Kemudian Nama gugus aldehydehyde Oke Jadi Nama untuk senyawa Dalam contoh soal adalah Senyawa ini Mengandung satu cabang Yakni cabang Metil Cabang metilnya Terikat oleh atom C Nomor 3 Jadi namanya 3 Metil Kemudian Gugus aldehydehyde Terdiri dari 4 atom C Maka Namanya adalah Butanal Seperti ini ya Sekarang kita akan belajar Reaksi-reaksi Yang melibatkan Senyawa golongan Alkanal Atau aldehyde Reaksi yang pertama Adalah Reaksi Oksidasi Reaksi oksidasi Yang menghasilkan Atau yang berkaitan Dengan gugus Alkanal Adalah Oksidasi Dari Alkohol Primer Suatu Alkohol Primer Akan Teroksidasi Membentuk Senyawa Aldehyde Atau Alkanal Kemudian Senyawa Aldehyde Atau Alkanal Akan Teroksidasi Lebih lanjut Menjadi Senyawa Asam Karboksilat Contohnya Misalnya Kita punya C2H5OH Yang merupakan Alkohol Primer Apabila C2H5OH Teroksidasi Akan menjadi Senyawa Aldehyde Dengan Jumlah Atom C Sama Dengan 2 Juga Jadi CH3CHO Seperti Ini Kemudian Senyawa Aldehyde Ini Akan Teroksidasi Lebih lanjut Menjadi Senyawa Golongan Asam Karboksilat Dengan Jumlah Atom C Sama Dengan 2 Juga Jadi Akan Menjadi CH3 CO OH Seperti Ini Kemudian Senyawa Golongan Aldehyde Juga Dapat Mengalami Oksidasi Apabila Dia Bereaksi Dengan Pereaksi Fehling Atau CUO Reaksinya Dapat Dituliskan Seperti Ini Misalnya Kita Punya Aldehyde Dengan 2 Atom C Apabila Ditambah Dengan Pereaksi Fehling Akan Menjadi Senyawa Asam Karboksilat Dengan 2 Atom C Plus Pereaksi Fehling Akan Menjadi Endapan Cu2O Nah Ini Berupa Endapan Berwarna Merah Bata Seperti Ini Kemudian Reaksi Yang Ketiga Senyawa Golongan Aldehyde Dapat Juga Teroksidasi Oleh Pereaksi Tolent Atau Ag2O Reaksinya Dapat Dituliskan Seperti ini Misalnya Kita punya Senyawa Aldehyde Dengan 2 Atom C Ditambah Pereaksi Tolent Akan Menjadi Senyawa Asam Karboksilat Dengan 2 Atom C Plus Ag Nah Ag ini Berupa Endapan Cermin Perak Di Dasar Tabung Reaksi Seperti ini Sekarang Kita akan Belajar Mengenai Kegunaan Senyawa Golongan Aldehyde Yang Yang Pertama Adalah Metanal Fungsi Dari Metanal Adalah Sebagai Bahan Baku Dalam Pembuatan Z Warna Resin Pupuk Dan Dalam Industri Plastik Kemudian Larutan Metanal 40-45% Dalam Air Atau Yang Kita Kenal Sebagai Formalin Digunakan Sebagai Pengawet Spesi Organik Berikutnya Adalah Ethanal Digunakan Dalam Industri PVC Dan Plain Baik Anak-anak Sekian Pembelajaran Kimia Hari ini Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 들어가 Tidak Sadr Pes Terima kasih.